Memanfaatkan warga yang ingin naik haji, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah menggelapkan uang para nasabahnya untuk foya-foya. Tak main-main, jumlah dana yang digelapkan mencapai 1 miliar lebih dari puluhan calon jemaah haji. Seorang pegawai bang swasta di Semarang ditangkap polisi karena dugaan penepuan dana haji terhadap puluhan orang. Pelaku KAA, pria 42 tahun ini ditangkap dalam pelariannya di Pacitan, Jawa Timur. KAA kemudian langsung digelandang ke kepolisian Semarang. Ia dituding membawa kabur uang 1,23 miliar rupiah milik 69 calon jemaah haji asal Semarang, Kendal, dan Demak. Pelaku melancarkan aksinya dengan dua modus, meminta top up saldo dana haji kepada nasabahnya dan meminta uang secara langsung dengan alasan mempercepat ibadah haji. Tiap orang dimintai uang 11 sampai 25 juta rupiah. Kepada polisi, KAA pun mengakui uang yang ia gelapkan digunakan untuk foya-foya. Di mana korbannya untuk top up ini ada sekitar 33, 33 orang. Kemudian, modus yang kedua adalah menerima langsung penawaran dia sebagai kepada korban dengan setoran 25 juta. Atas perbuatannya, tersangka kini ditahan dan dijerat dengan pasal penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tiadi melaporkan.